Halo teman-teman, siang-siang saya lagi ke arah jalan pasar, arah pasar pada larang jadi depan tuh ada tiga, ada jalan yang bisa kalian gunakan, kalau bisa kalian ke Cianjir ke Purwakarta nah saya, kita eksplor sedikit lah, reading tipis-tipis ke arah jalan pasar pada larang nah biasanya disini macet teman-teman oke kita ngambil kanan, karena kita ngambil kanan, karena saya mau ke arah Purwakarta kalau disini ada kantor DPRD nih, pendung barat sebelah ini kalau kalian lewat sini jam-jam pagi, atau jam-jam pulang, jam-jam sibuk ya jam 7 sampai jam 9 pagi, lalu jam 5 sampai jam, eh jam 3 sampai jam 5 sore disini pastikan macet, karena disini memang banyak orang yang beraktifitas dan di depan juga ada beberapa kawasan industri dan ini adalah jalur penghubung ke arah Purwakarta dan ke Cianjir sebelum ada tol, jadinya kalau yang mau ke Purwakarta dan ke Cianjir pasti lewat sini sebelum ada tol ya teman-teman kalau sudah ada tol, bisa tinggal kalian bisa pakai tol di Cipularang nah kalau yang lurus teman-teman nih itu ke arah Cianjir, bisa kalian lanjutin ke arah Cianjir, ke arah Bogor tapi ke arah kanan ini tuh ke arah Purwakarta, Subang, Karawang sampai Bekasi tapi kalau Subang bisa jalur lain kan, bisa lewat Lembang tapi disini kalau yang pingin lewat jalur Cikalau, Vecatona disini nih, lewat sini kanan teman-teman, oke agak padat sih, hati-hati nah ini tuh pasar teman-teman, pasar padarang, lihat tuh masih ada Delman, Delman, Ando ngetarang setelah orang Jawa ini berdelman, masih ada di sini teman-teman nah ini jalurnya searah nah disini ada pasar, pasar padarang oh agak sepi ya, ini agak siang nih, kalau pagi rame banget nih nah disini ya, udah siang oke, lanjut terus loh kok ngelawan arus segini ya tuh pasar padarang, pasar tagok, ini pasar yang baru dulu tuh gak kayak gini dulu ya pasar tradisional biasa aja sekarang sama Pemkab dibangun jadi bagus banget ini memang agak macet karena macetku ini nih angkot teman-teman karena mobil pribadi memang jarang lewat jarang lewat sini segitu dengan jari lah kalau mobil pribadi lewat sini jadi kalau saran saya, kalau kalian lewat sini ya berhati-hati bisa kalian kaget tuh banyak yang lawan arus teman-teman warga sekitar lah karena kalau mau kesini memang kalau jalan depan tuh muter-muternya jauh kalau orang muter nah segitu aja sih, pasarnya dikit doang sampai sini udah jalan penghubung ke arah Purwakarta oke, saya ngambil kiri karena saya mau ke arah Purwakarta nah, pertigaan depan teman-teman kalau yang ke kiri itu ke arah Purwakarta kalau ke kanan, kalian balik lagi ke arah Padalarang ke arah Bandung ya jangan khawatir disini ada petunjuknya kok nah, itu dia tuh kita ke kiri dan segini aja vlognya teman-teman vlog tipis-tipis lah ini mah vlog tipis-tipis biar kalian melihat visi jalanan atau mungkin kalian dari orang sini yang sedang merantau bisa jadi pengubat rindu buat melihat situasinya di Kampung Kalaman ya teman-teman dan terima kasih sudah menonton sampai jumpa di next vlog dadah bye-bye selamat menikmati